Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Jeriko Zeki. Kali ini kita akan berwisata kuliner ke salah satu daerah di pesisir pantai utara Pulau Jawa, yaitu Indramayu. Kulinernya juga berhubungan dengan hasil laut daerah ini. Kuliner unik ini hanya ada di Indramayu namanya Pindanggombiang. Sebelum berbagi cerita tentang kuliner unik ini, ada sosok pengusaha kuliner sukses yang ikut mempopulerkan kuliner ini. Sosok itu bernama Bapak Haji Suwarto atau biasa dipanggil Pak Warto. Berawal dari warung pinggir jalan yang luasnya sekitar 100 meter persegi dengan kapasitas tepat duduk sekitar 30 orang. Berkembang menjadi rumah makan besar yang luasnya kini mencapai 5.600 meter persegi dengan kapasitas tepat duduk sekitar 500 orang. Semula, usaha ini disepelekan orang karena muka usaha di tempat sepi, tapi sekarang sosok ini dipuji banyak orang. Bagi yang penasaran terhadap usaha inspiratif ini, kalian bisa klik linknya di atas. Nah, sekarang kita balik lagi ke kuliner Pindanggombiang. Pindang artinya ikan yang sudah diolah dan dikasih bumbu, sedangkan gombiang berarti kuah masakan. Jadi, Pindanggombiang ini berarti olahan ikan yang berkuah. Bahan bangku Pindanggombiang ini adalah kepala ikan manyung. Ikan manyung sendiri adalah ikan laut yang masuk kelompok ikan berkumis atau bersungut dan dalam bahasa latin disebut Arius thalassinus. Bentuk dan warna kulitnya mirip ikan lundu atau keting. Di bagian moncongnya ada kumis atau sungut. Ya, kali ini saya sedang berada di TPI Karangsong untuk melihat ikan manyung. Nah, di TPI sini sangat ramai sekali pembelinya dan juga para nelayannya. Dan di sini paling besar di Indramayu. Lihat saja. Dan ini kepalanya, ikan manyung ini. Badannya buat jambal roti dan kepalanya buat Pindanggombiang kuliner. Sekarang kita lihat bagian ikan manyung ini buat apa saja. Yang ini ikan manyung yang kepalanya sudah dilepas. Badannya ini dibelah, dikasih garam, lalu dijemur, dan seterusnya. Jadi, awalnya ikan manyung ini dimanfaatkan masyarakat hanya bagian badannya saja. Yakni, untuk produk ikan asin atau biasa disebut ikan jambal roti. Sedangkan, bagian kepalanya dibuang sebagai limbah. Namun, oleh orang-orang kreatif, limbah kepala ikan manyung ini diolah sedemikian rupa. Sehingga, menjadi makanan istimewa sekelas restoran. Seiring dengan terkenalan kuliner ini, banyak warung makan di Indramayu yang menyediakan masakan Pindanggombiang ini. Salah satu rumah makan yang mempopulirkan kuliner ini adalah Panorama. Rumah makan ini berada di jalan sekitar Empang yang awalnya jalan ini sepi dari lalu-lalang orang. Jaraknya sekitar 6,5 km dari pusat kota Indramayu atau sekitar 2 km dari wisata pantai Karangsong. Dengan semakin dikenalnya kuliner ini, perlahan tempat ini ramai dikunjungi banyak orang. Nah, bagaimana proses pembuatannya? Saya berkesempatan nih, berkunjung ke dapurnya langsung. Bertemu dengan istri pemilik rumah makan ini, yaitu dengan Ibu Hajah Mariyati. Bu, saya Jeriko. Ini saya mau nanya, gimana sih cara pembuatan Pindanggombiang? Oh iya, ayo, ayo. Kesitu aja yuk. Langsung kota kapainya aja. Ini sebelum kita masak seperti ini. Iya. Tiga tahapan. Ini tahapan satu. Oh, tadi dikasih. Tahapan satu. Setelah matang, tahapan dua. Tahapan dua, kita langsung masukkan bumbu-bungunya ke sini. Bumbu-bungu. Iya, ada tomat, ada daun bawang, ada salam juga. Bawang merah, bawang putih. Tahapan tiga. Tahapan tiga. Tiga, kita menyiapkan menu yang kalau sudah begini, apinya sudah siap disajikan ke depan. Awal-awalnya, Om. Ini sudah dicuci dulu, cuci bersih. Kita kasih air. Lalu kita tutup. Kita tutup, kita masak. Kita masak. Tuh. Ini sudah matang. Sudah matang, terus langsung dikasih bumbu-bungu. Bumbu-bungunya, ada cabai, ada tomat, ada daun bawang ya? Daun bawang. Ini direbusnya selama berapa lama? Satu jam. Satu jam? Ini? Oh, enggak ya? Dari sini, dari ini, pemasakan ke sini satu jam. Satu jam, terus ke sana? Dari sana, sekitar 40 menit. 40 menit, berarti satu jam 40 menit semuanya nih? Iya, satu jam 40 menit. Oh, dibakarnya pakai arang ya? Enggak, bukan. Pakai kayu bakar. Kalau pakai gas itu, enggak mungkin sih. Dalam muatan banyak, kita pakai gas itu enggak mungkin. Boros ya? Ya, boros, kurang itu, kurang panas. Iya, kurang panas sih. Kalau ini didapat, kita itu beli. Ada yang itu, Pak. Ngirim? Ada pengirimannya khusus. Kita itu memilih barang itu yang bagusnya. Agak mahalan dikit, tapi kita itu pilih yang bagus. Ciri-ciri bagus, misangnya merah, dagingnya tidak mudah hancur. Kita cuci harus sangat-sangat bersih sekali, Pak. Kita masukkan ke sini. Jadi, ini juga enggak sembarang kita pilih kepala. Kita pilih kepala harus yang benar-benar fresh. Enggak boleh ada yang, apa ya, istilahnya, kalau orang bilang, manggak, satu pun jangan terluka. Istilahnya saja, satu pun jangan terluka. Kalau ini yang, misalkan satu kurang fresh, gitu ya. Ini nanti ke bawah semua. Jadi, kita harus benar-benar memilih dengan sebaik mungkin. Jadi, misalnya amit-amitnya, busuk, gitu ya. Semua, pasti, enggak bakal bisa dimakan. Bukannya busuk, kurang fresh sedikit saja. Kalau busuk mau sudah dilempar, gitu ya. Kalau kurang fresh sedikit saja, ini mempengaruhi semuanya. Ada rasa, ya? Iya. Bumbu yang sebelum disajikan, yang sesuai disajikan apa saja, Tegu? Ini. Yang sebelum disajikan, kita bawang merah, bawang putih. Oh, ini ya? Iya. Ini, ini juga disajikan. Yang sudah diolah. Habis ini, kita kesiniin. Kita taruh sini. Yang ini, nih. Oh, yang ini? Ini maceng, taruh sini, gitu ya. Rep, rep, rep. Nah, terus kita tunggu masak sampai kayak gini. Habis itu, habis ini nih, ke sini. Bawang, bawang, bawang merah, komat. Ini tuh, per hari maksimal berapa, dapatnya minimal berapa? Bawang, kalau maksimal ya. Kalau lagi rame itu, kisaran 2 lah, 200 kilo. Kalau untuk biasa itu, antara 90 sampai 1 kintal. Itu, kalau hari-hari yang ramainya, hari-hari apa aja? Ya, kalau menjelang liburan, 1 minggu ini, Pak. Lepan, ya. Sebaran, gitu ya? Sebaran, ya. Hari-hari tertentu aja. Hari-hari besar istilahnya, kalau hari-hari liburan, 1 minggu. Iya, bisa sampai 6 ini, sehari. Bisa 6 loyang. 6 loyang, wajan, 6 loyang besar. Ya, kalau yang ini kan ukuran 50. 50 dikaliinan berarti 300. 300. Maksimal. Maksimal. Minimal ya setengahnya, 150 pros. Nah, buat kalian yang mau mencoba masak ikan manyung di rumah, kalian sudah lihat kan prosesnya. Untuk bahan-bahannya, saya ulangi lagi nih. Yang pertama, tentu kepala ikan manyung. Kemudian, buat bumbu halus yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, lengkoas, cabai rawit, kemiri, temu kunci, garam, gula pasir, serai, kunyit, daun bawang, dan cabai keriting. Semuanya ditubuk sampai halus ya. Bumbu tambahannya, jeruk nipis, santan, asam, tomat, cabai hijau, daun bawang, dan air. Kalian juga bisa berinovasi dengan rambuan bumbu versi kalian sendiri. Tapi, kalau rasa yang gak enak, ya mending beli disini aja langsung. Sekarang, akan saya coba koliner khas Udramayu ini. Ya, kali ini kita akan cobain yang paling populer disini, itu pindang gomyang. Kita coba. Jadi, rasanya tuh bermacam-macam ya, karena banyak rempah-rempah dan juga bumbunya. Jadi disini, meledak deh pokoknya rasanya. Sekarang kita coba rasa dagingnya. Dagingnya seperti daging ayam. Cuma ini agak lebih juicy gitu, lebih kenyal. Kita coba lagi. Nah, ini dia setengah kepalanya nih. Dan yang ini termasuk kecil. Nah, jadi buat kalian yang suka kuliner, kalian harus coba disini. Kehasan dari kuliner ini, rasa dan aroma rempah-rempahnya terasa banget. Buat kalian yang mau mencoba kuliner ini, harga proporsinya sekitar Rp 50.000. Buat kalian yang belum merasakan, atau yang kangen ingin merasakannya lagi, nikmatnya pindang gomyang. Sempatkan untuk mampir ke rumah makan ini ketika berkunjung ke Indramayu. Bawa rombongan juga tidak masalah, karena parkirannya juga tersedia luas dan aman. Buat yang tidak mau ketinggalan waktu sholat, tersedia juga musholah yang lumayan bagus, bersih, dan wangi. Dijamin deh, betah sholat disini. Nah, buat yang menyukai kuliner ini, jangan lupa ceritakan ke teman-teman lainnya. Dan buat yang menyukai video ini, jangan lupa juga klik subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa!